Di dunia internet, kebebasan berpendapat tidak dapat ditekang maupun dilarang. Pada saat ini ada upaya dahsyat untuk merobohkan fondasi Islam melalui pendapatan bebas di Youtube. Christian Friends, mungkin bukan nama yang sebenarnya, adalah fenomena baru dalam debat teologi antaragama, khususnya Islam dan Kristen. Christian Friends, ia mengaku orang berdarah Arab dan lahir dari keluarga Kristen di Timur Tengah. Lantara menjadi minoritas dan olokan teman sekitarnya, karena hal tersebut, Christian Friends memutuskan belajar dan memendalami agama Islam. Ia menggunakan platform digital Skype. Tetapi, ia mengaku mematakan lawat debat dengan cara skegmat. Mematakan pendapat lawat debat dan lawat debat yang kalah beragumen, langsung menyatakan murtad. Kontribusi juga terlihat dalam sejarah karya-karya yang ia tuangkan. Di antaranya yaitu, dalam buku Deception of Allah, volume 1, Sheikh and Allah, dan Quran and Sein in Debt. Munculnya fenomena Christian Friends di dunia maya ini menjadi jalan baru bagi umat kristiani, karena beriringan dengan serangan terhadap doktrin trinitas, ketuhanan Yesus, palsuan akitab, dan lain-lain, yang menjadi dasar iman kristiani. Pada saat yang lain, menurut mereka, Christian Friends menjalankan misinya dengan sangat baik. Dia mengklaim bahwa tidak akan ada muslim yang bisa mengalahkannya dalam perdebatan, karena menurut dia, Islam dibangun atas dasar kebohongan dan ketidakjujuran. Tapi uniknya, ia hanya pendebat kelas dabar yang berdebat via suara. Bahkan beberapa kali ia kalah berdebat dengan lawatnya, seperti hal yang berdebat dengan Nadir Ahmed, di mana Christian Friends memutuskan sambungan teleponnya. Bahkan, yang lebih mengkritik, ketika ia mengkritik Sheikh Syafir Ali, ia menilai, Sang Sheikh selalu duduk berdoa dan menatap seorang gadis membawa acara di setiap acara dawahnya. Ia juga mengatakan, yang dilakukan Sang Sheikh adalah sesuatu yang buruk. Dan ia tidak mengetahui, bahwa pos acara tersebut adalah anak Sang Sheikh sendiri. Mentioned that you are, I should mention our relationship. Sure. Because people always ask us, you know, how are you guys related? Are you cousins? Is he your uncle? Is he your father? What's going on here? So, you're my father. And I must say for the record that I'm proud to have you as a daughter. Oh, thank you. Pendebat teologi antaragama seperti Christian Prince bukanlah hal yang baru sebelumnya dan masih ada adalah sebagai berikut. Apostle Sporpet, Robert Spencer, Sam Harris, Ayan Hirsi Ali, David Wood, ex-Muslim, dan lain-lain. Mereka adalah para misionaris, adnostic, dan ethis yang mendebat Islam. Oleh sebab itu, Islam dunia mengharapkan bantuan kaum cerdik, pandai, atau pakar Islam dan ulama untuk berani tampil, mendebat maupun beropini demi membela dan membantu membangun kejayaan Islam. Beragumenlah dengan debat dan opini tentang agama dengan santun dan baik.